Hai duel catur menarik terjadi di tahun 1940 antara Max Yui versus Paul Keres game ini diawali dengan varian Vianceto pada Queen Indian Defense selanjutnya setelah gajah hitam ke tujuh kedua pemain mengamanan raja dengan rokade pendek kuda putih c3 kuda e4 menteri ke c2 dan setelah Paul Keres melangkahkan kuda makan kuda pion hitam ke D6 menteri putih ke c2 pion F5 kuda ke e1 mengadu gajah Keres merespon dengan menggeser menteri ke c8 pion putih ke 4 kuda ke D7 kemudian pion putih D5 pion makan pion di e4 langsung dibalas dengan menteri makan pion sekaligus menyerang pion hitam di e6 Keres menjawab dengan kuda ke c5 sekaligus menyerang menteri menteri mundur ke E2 gajah hitam F6 gajah putih ke H3 terus menempatkanan pada pion di e6 Keres menggeser benteng E8 Maxi W kemudian berencana mengeliminasi kuda hitam dengan langkah gajah ke E3 menteri hitam D8 gajah makan kuda disini Keres tidak langsung memakan gajah putih Keres memilih pion makan pion D5 menyerang menteri Maxi W menangkis serangan terhadap menteri dengan gajah ke E6 dan ini langkah skak raja hitam menghindari skak ke H8 dan jika sekarang Maxi W mencoba menyelamatkan gajah gelap contohnya ke petak A3 maka menteri hitam ke E7 dan gajah terang putih akan tumbang tambah dengan versi tersebut pada game aslinya di posisi ini Maxi W memilih langkah penting ke D1 pion hitam makan gajah kemudian langkah kuda putih ke K2 pion D4 kemudian pion putih F4 dan pada posisi ini Pol Keres membuat kombinasi agresif pertama-tama pengorban pion ke D3 benteng makan pion langsung dibalas dengan pengorbanan menteri makan benteng menteri makan menteri langsung disambut dengan langkah skak gajah D4 benteng menutup skak di F2 kemudian benteng hitam makan gajah langkah selanjutnya dari Maxi W adalah raja ke F1 benteng tengah hitam ke E8 pion putih F5 benteng ke E5 pion F6 pion makan pion kemudian langkah benteng putih ke D2 Pol Keres kemudian terus menekan kali ini dengan memindahkan gajah ke C8 Maxi W pion merespon dengan kuda ke F4 benteng hitam E3 menyerang menteri dan setelah menteri melarikan diri ke B1 benteng hitam ke F3 skak raja menghindari skak ke G2 dan pada posisi ini Pol Keres kembali membuat kejutan dengan pertukaran pengorbanan benteng makan kuda pion putih makan benteng langsung dibalas dengan langkah skak benteng ke 8 raja menghindari skak ke F3 langsung beradapan dengan gajah hitam ke G4 lagi-lagi skak dan akhirnya pada posisi ini Maxi W terpaksa menyerah Maxi W terpaksa menyerah karena jika dilanjutkan ia akan kalah contoh jika sekarang raja putih ke G3 maka gajah hitam ke F5 discover skak dengan benteng dan menteri putih akan melayang contoh yang lain apabila pada posisi ini raja putih mencoba melarikan diri ke petak E4 maka akan beradapan dengan benteng ke E8 skak disini raja putih hanya punya dua opsi opsi yang pertama adalah raja D3 maka skak mat satu langkah gajah F5 opsi yang kedua bagi raja putih pada posisi ini adalah dengan kabur ke petak D5 namun tetap saja sang raja tetap akan menemui ajal hanya dalam dua langkah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati